Bagaimana aku memelihara anjing untuk menjaga lingkungan rumah walaupun peliharaan itu tidak pernah masuk ke dalam rumah? Iya Terkait tentang memelihara anjing memang ada dua pendapat Satu pendapat yang membolehkan dan pendapat lain melarang Pendapat yang membolehkan itu diantaranya adalah Imam An-Nawawi dan pendapat yang melarang itu ada Ibnu Kudamah dan para ulama yang lainnya Mereka membolehkan karena memang kita dibolehkan untuk memelihara anjing dalam tiga perkara ya memanfaatkan anjing yaitu untuk menjaga kebun kemudian untuk menjaga hewan ternak kemudian untuk berburu Nah dari kebolehan ini akhirnya ulama yang membolehkan itu mengkiaskan dengan menjaga rumah karena sifatnya memang menjaga sama seperti tadi menjaga kebun, menjaga hewan ternak kemudian diajak berburu Nah, ada pun yang melarang dia tidak bisa mengkiaskan perkara yang dibolehkan tadi dengan perkara yang lain kalau dibolehkan dalam satu hal berarti dalam hal lain dengan mungkin pekerjaan yang sama itu boleh Nah, pendapat ulama tersebut Ibnu Kudamah diantaranya tidak menganggap hal itu satu hal yang dibolehkan Ya, kemudian karena melihat berbagai macam dalil dan risiko-risiko ketika kita memelihara anjing Ya, dan najis jilatan anjing itu termasuk najis mukhol Najis yang sangat berat Dan ini juga menjadi satu hal yang mungkin berbeda perlakuannya dengan anjing-anjing yang menjaga hewan ternak hewan buruan dan menjaga kebun tadi Ya, anjing itu kalau sudah berada di rumah dia bisa diajak bermain dan dia lebih jina dia beda dengan kalau dia menjaga kebun dan menjaga hewan ternak dan diajak berburu tadi Jadi, kondisinya berbeda tapi tidak tahu mungkin ada yang bisa menjaga itu ya ada yang bisa menjaga anjing itu agar dia tidak terlalu akrab dengan pemiliknya Apakah itu ada? Kita belum tahu juga Nah, jadi disini ada pendapat yang memang melarang dan membolehkan Cuma kita lebih cenderung ke pendapat yang melarang Ya, karena resikonya tadi disebutkan dalam satu hadis yang artinya ketika seseorang itu memelihara anjing maka pahalanya itu berkurang sebanyak dua kirot meskipun ada perselisihan apakah dua kirot ini sebagaimana dua kirot ketika kita menyelesaikan fardu kifaya mengerjakan fardu kifaya itu ada perselisihan namun memang konsekuensinya itu kemudian pandangan lain kenapa ini dilarang bahwasannya sebaiknya ketika sebaiknya kita memanfaatkan manusia untuk menjaga rumah Satpam Satpam karena ini akan membuka lawangan pekerjaan misalnya atau mengadakan ronda atau menggunakan teknologi misalnya pakai CCTV atau pakai sensor dan lain sebagainya ini jauh lebih aman dibanding kita memelihara anjing memelihara anjing tadi kita gak tahu juga risiko-risikonya ketika dia menjilat wadah yang biasa kita gunakan misalnya atau gigit orang lain yang bukan maling ini kan juga risiko-risiko ke depan yang bakal bisa terjadi dan untuk menjaga itu sebaiknya kita jangan menggunakan anjing untuk berjaga rumah meskipun tadi ada yang membolehkan seperti itu tapi dia harus memastikan bahwasannya anjing ini air liurnya itu tidak menyebar kemana-mana karena najisnya najis muqallah apalagi sampai mengenai mengenai pemiliknya kemudian yang kedua risiko yang tadi jangan sampai dia mengganggu orang lain ya betul nakuti orang lain nakuti orang lain bahkan sampai menyerangnya ini juga berbahaya oke masyal ada penanyaan apa nih